Pemirsa tiga orang pelaku begal yang menggunakan senjata tajam jenis parang berhasil ditangkap pihak kepolisian Sarulangun Jambi. Dari pengakuan pelaku, uang hasil kejahatan digunakan untuk bermain judi slot dan kebutuhan sehari-hari. Beginilah detik-detik di Macan Seko Satreskrim Polres Sarulangun saat mengamankan tiga orang pelaku begal yang kerap beraksi di wilayah kecamatan Singkut, Kabupaten Sarulangun, Provinsi Jambi. Ketiga pelaku yang berhasil ditangkap tersebut merupakan warga Singkut yang salah satunya merupakan residivis. Kanit Seko Satreskrim Polsek Pelawan Singkut menjelaskan bahwa para pelaku sudah melakukan tindak pidana di wilayah kecamatan Singkut sebanyak dua kali. Dan dalam aksinya, para pelaku menganjam dan juga tak segan melukai korban dengan menggunakan senjata tajam jenis parang. Tidak hanya itu saja, para pelaku mendapatkan uang impalan sebesar 1 juta rupiah untuk setiap satu unit motor hasil kejahatannya. Dan dari pengakuan para pelaku, uang hasil kejahatan tersebut digunakan untuk bermain judi slot dan juga memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bersamaan dengan para pelaku, berhasil diamankan satu unit sepeda motor dan juga senjata tajam atau sepilah parang yang digunakan para pelaku saat melakukan aksinya. Para pelaku saat ini mendekam di balik jeruji besi tahanan polsek pelawan Singkut dan para pelaku dijerat dengan pasal 365 KUHP atau tentang pencurian dengan kekerasan dan pengancaman dengan ancaman minimal 7 tahun penjara. Terima kasih telah menonton!